Intro Shalom selamat pagi saudara yang terkasih Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Light Perenungan kita pada pagi ini berjudul mengandalkan Tuhan Perenungan ini terambil dari Yeremia pasal 17 ayat 5-8 Demikian firman Tuhan Beginilah firman Tuhan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan Ia akan seperti semak bulus di padang belantara Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air Yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah Saudara dalam ayat-ayat yang kita baca Ini merupakan nubuat dari Nabi Yeremia untuk bangsa Israel Dalam nubuatnya Nabi Yeremia mengingatkan bahwa mereka harus memiliki Cara hidup yang sesuai dengan kehendak Allah Secara khusus dalam ayat 5-8 Kita dapat melihat perbedaan antara orang yang mengandalkan Tuhan dan yang tidak Mari kita lihat perbedaan di antara keduanya Pertama orang yang mengandalkan manusia Di ayat 5-6 Orang yang hidup dengan cara ini biasanya menaruh keyakinan mereka kepada hikmat manusia Mengandalkan kekuatan dirinya sendiri Atau bertindak sesuai keinginannya sendiri Tindakan ini sebenarnya akan mendatangkan kesengsaraan Atau disebut terkutuk dalam ayat yang kita baca Dan hal ini merupakan dosa Karena sikap ini timbul dari hati yang tidak percaya kepada Tuhan Orang yang mengandalkan manusia mungkin saja terlihat taat beribadah Dan berkata bahwa mereka percaya kepada Tuhan Tetapi sebenarnya hati mereka tidak percaya dan menjauh dari Allah Lalu hasil yang didapatkan ialah mereka seperti tanaman di tanah yang tandus Yaitu penghiburannya akan mengecewakan Harapannya juga akan sirna Kemudian sebaliknya yang kedua adalah orang yang mengandalkan Tuhan Di ayat 7-8 Orang yang seperti ini adalah mereka yang menyerahkan dirinya Kepada bimbingan dan juga pemeliharaan Tuhan setiap saat Mereka menyadari bahwa manusia hanyalah alat di tangan pemeliharaan Allah Sehingga mereka akan menjadikan Tuhan sebagai jangkar pengharapan Dan kuasa Tuhan sebagai kekuatan mereka Lalu penghiburan apa yang akan didapatkan oleh orang seperti ini Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Hal ini menunjukkan keadaan yang aman dan ketenangan Bagi orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai harapan mereka Saudara-saudara yang terkasih melalui nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yeremia Kita diingatkan untuk selalu hidup mengandalkan Tuhan setiap saat Di awal tahun ini mungkin kita sudah menetapkan tujuan atau juga rencana selama satu tahun ke depan Apapun tujuan dan rencana yang kita miliki Janganlah mengandalkan hikmat dan kekuatan kita sendiri Ataupun juga berharap kepada manusia Tetapi marilah kita menaruh seluruh hidup kita di dalam Tuhan Dan selalu mengandalkan dia dalam segala hal Maka hidup kita akan aman dan tenang di dalam tangan pemeliharaannya Saudara malilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan Yang baru saja kita dengar Saudara apa saja tujuan dan rencana saudara di tahun ini? Mari bawa semua tujuan dan rencana yang saudara miliki tersebut di dalam Tuhan Mintalah bimbingan dari roh kudus agar saudara dapat terus mengandalkan Tuhan Dalam setiap situasi yang akan saudara hadapi ke depannya Dan mari meminta kekuatan dari Allah agar saudara dapat terus percaya Pada rencananya yang indah bagi saudara Demikian renungan kita Mari kita berdoa Ya Allah Bapak kami mengucap syukur untuk kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Terima kasih jika Tuhan mengizinkan kami untuk menginjak hari di tahun yang baru ini Tuhan Tuhan kami bersyukur untuk semua hal yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami di tahun-tahun sebelumnya Dan sekarang Tuhan kami mau serahkan hidup kami di tahun ke depan ini Apapun rencana dan tujuan kami Tuhan di tahun ini Ajar kami untuk terus mengandalkan Tuhan dalam segala hal Ajar kami untuk sepenuhnya percaya bahwa Allah punya rencana yang indah bagi kehidupan kami Kami serahkan Tuhan hidup kami dan seluruh hal yang kami rencanakan Semua hal yang kami inginkan di tahun ini Kiranya kami dapat melihat bahwa Tuhan bekerja di dalamnya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Demikian renungan kita pagi ini Selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton